Intro Bertempat di Hotel Jayakarta, Minggu 30 Juli 2019, Keluarga Besar M. Uju Kamal dan Raden Siti Hasana menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan tiap tahunnya untuk mempererat tali silaturahmi dan persatuan keluarga. Kegiatan yang kedua kalinya ini mengangkat tema Generasi Kuat Menciptakan Ukuwah Kamal yang Sehat. A. Atatang selaku Ketua Panditia Kegiatan Acara menyampaikan, Kegiatan ini selain dihadiri oleh keluarga Uju Kamal, juga dihadiri oleh keluarga Tanuwi Reja. Kedepannya, kegiatan ini bisa menghadirkan seluruh lebih banyak lagi anggota keluarga yang hadir sehingga dapat mempererat persaudaraan. Alhamdulillah, saya pujat karena saya puji dan syukur karena Allah SWT bahwa pada siang hari ini saya merasa sangat terharu dengan acara ini. Karena Alhamdulillah seluruh keluarga besar Bapak Uju Kamal bisa hadir. Serta untuk tahun sekarang mungkin ada istimewa yaitu dari keluarga besar Bapak Tanuwi Reja juga turut hadir. Dan mudah-mudahan nanti di wasana kita ketemu tahun 2020, 1441 Hijriah, kita akan satu padukan antara keluarga Bapak Uju Kamal dengan Bapak Keluarga Besar Tanuwi Reja. Harapan saya ini nanti acara ini tidak terbatas di sini saja tapi ada momen-momen untuk melakukan tali silatrum ini. Baik dalam bentuk itu antara nantinya tiap datang ke rumah atau misalkan di suatu gedung seperti ini, kita akan atur nanti ke depan. Dan yang selanjutnya mungkin saya juga untuk yang belum bisa hadir pada kesempatan hari ini, harapan saya nanti untuk selanjutnya bisa hadir semua sehingga kelihatan seberasa besar dan seberapa banyak seluruh keluarga besar Bapak Uju Kamal. Alhamdulillah juga ini tempat di Hotel Jaya Jakarta saya sedua kali, jadi ini boleh dikatakan jilid kedua. Jilid nanti ke satu mungkin tambah lagi jilid ketiga, mudah-mudahan lebih kompak lagi. Sementara itu sesepuh dari keluarga besar M. Uju Kamal dan Raden Siti Hasana, Haji Ahmad Effendi menyampaikan kegiatan seperti ini dapat mempererah tali silaturahmi dengan mengenal masing-masing anggota keluarga. Sehingga jika ada anggota keluarga yang mendapatkan persoalan dapat saling membantu. Alhamdulillah dengan adanya silaturahmi keluarga yang lebih besar itu, kita bisa mempersatukan kita keluarga yang lebih besar ini. Mudah-mudahan ini bisa kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di keluarga kita. Alhamdulillah kita itu dengan adanya persatuan ini, kita bisa mendirikan sekolah dari maut sampai aliyah di desa Karangkari itu. Kemudian masjid juga sudah bisa itu. Jadi di sana itu sudah ada penyelesaian masalahnya semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini nanti lebih besar lagi kita adakan lagi. Mudah-mudahan dengan adanya kita pertemuan yang besar ini dengan keluarganya, ada keluarga dari Jakarta, dari Pandu, dari semua bisa kita mesatukan. Mudah-mudahan kita bersatu Pandu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan baikpun mengenai keuangan maupun mengenai ibadah kepada Allah SWT. Kegiatan yang memiliki nilai manfaat yang besar bagi anggota keluarga ini, ke depannya akan terus dilanjutkan dan diperbesar lagi skop anggota keluarga yang diundang untuk hadir. Alhamdulillah, saya selaku sekretaris melangkap juga sebagai seksi acara. Ya, telah hadir di hadapan kita juga di sini, wakil dari keluarga yang lain, keluarga Tanu Wiridya ya. Di sini ada Kang Deden, juga Pak Nandi. Ya, mudah-mudahan acara ini akan berlanjut ke depan menurut saran beliau bahwa akan digabung keluarga besar seluruhnya. Sehingga akan semakin besar dan sila terpikir semakin melebar di keluarga besar ujung kamar juga dari keluarganya Bapak Kang Deden ya. Bangga Kang Deden menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucap terima kasih atas undangannya. Ini adalah suatu kebanggaan saya dari keluarga besar, Raden Eman Tanu Wiridya ya. Karena ini silaturahmi ini benar-benar sangat penting untuk kita semua. Dahulu memang di bawah kepimpinan saya juga ada satu keluarga, disatukan ini cuma masing-masing dari kepala keluarga. Apa dalam arti kata? Dari masing-masing, gua masing-masing. Kita ini ada keluarga empat besar, Raden Tanu Wiridya ini ya kan. Kebetulan dari sekarang dari Pak Uju Kamal ya kan. Nanti insya Allah ke depannya, tahun depan ya, kita akan gabungkan semua dari empat keluarga besar itu. Kebetulan di sebelah saya ini ada juga dari keluarga dari ibunya ya, dari keluarga besar juga seperti itu. Insya Allah ke depannya ya, akan kita, seraturahmi ini akan kita tingkatkan. Karena apa tujuannya pertama seraturahmi yaitu kita mempacakan umur. Kedua, kita harus kenal di antara kita semua, kita belum kenal ini ya. Keponakan-keponakan kita siapa, cucu-cucu kita semua seperti itu ya. Jadi insya Allah ya dengan saya tadi ternyuhnya melihat acara seperti ini. Yang dibawa kepimpinan Ani Tata ini sebelah saya ini Alhamdulillah ya. Jadi ternyuh tadi kita sepakat dengan Pak Uman ini juga ya Pak Nandi. Insya Allah ke depannya, insya Allah tahun depan ya. Tidak ada arah menintang kita akan usahakan semaksimal. Terima kasih telah menonton!